Komisi 3DPRD Kota Jambi kembali memanggil pihak PT Osean Petroenergi bersama Camat-Camat, Lurah Palmera, Babin Sa, dan Babin Kantipnas setempat pada Senin pagi. Namun dalam pemanggilan tersebut hanya Lurah dan Camat yang hadir, sementara pihak perusahaan yang bersangkutan kembali tidak hadir. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari tinjauan Komisi 3 ke PT Osean Petroenergi beberapa waktu lalu. Ketua Komisi 3DPRD Kota Umar Faruk menuturkan, hingga saat ini masih tidak ada berita dari pihak perusahaan, hal ini sangat disayangkan olehnya. Dirinya juga mengatakan belum bisa memutuskan keputusan yang akan diambil. Dan masih menunggu keputusan rapat dari 9 OPD yang diperintahkan Wali Kota Jambi untuk melakukan pemeriksaan PT tersebut. Ternyata pada hari ini yang hadir cuma Camat dan Lurah. Mbak Bin Kapit Mas dengan alasan menurut Pak Pura tadi ikut pengamanan vaksin. Mbak Bin Sa dia tidak berani karena ini suka menjadi lebih ke atas dan harus dia mendapat surat perintah dari Kodim. Jadi pihak perusahaan sendiri tidak ada kabar berita. Ini yang sangat kita sayangkan. Sementara itu, Camat Palmerah Amran menjelaskan pihak perusahaan tidak ada keterbukaan dengan pemerintah sehingga tidak banyak kegiatan dari PT tersebut yang diketahui oleh pemerintah. Sementara untuk perizinan, dirinya menyebutkan hanya ada izin kantor. Untuk PT Rusia ini, mereka ini tertutup. Walaupun diberi banyak kemampuan, mereka diopokasikan di pakar. Ini masuk, 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 masuk. Secara legalitas mungkin berizinannya di rejami. Ini untuk berizinan kepada masyarakat yang diperluarkan bagi izin kantor. Pemanggilan ini merupakan panggilan kedua yang dilakukan oleh DPRD Kota Jambi kepada pihak PT Osean Petroenergi. Bumar Paruk menuturkan akan nantinya akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Kota Jambi untuk menutup PT tersebut menunggu hasil rapat dari OPD terkait. Lili Skarlina, Cik TV, melaporkan.